Dalam liputan 6 pagi, Saudara Usai dilantik menjadi Wakil Presiden periode 2024-2029. Gibran Rekabumi Rekam mendatangi Istana Wakil Presiden untuk serat terima jabatan dengan Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin. Wapres Gibran tiba di Istana Wapres di Jalan Merdeka Selatan pada minggu siang bersama sang istri Selvia Nanda dan dua anaknya Janetes dan Lalembah Manah. Sementara Ma'ruf Amin hadir bersama istri Uri Ma'ruf Amin. Dalam momen simbolis ini, Gibran resmi menerima buku memori jabatan dari Ma'ruf Amin yang bertajuk perbaikan berkelanjutan. Buku memori jabatan ini merangkung capaian-capaian penting serta tantangan yang dihadapi selama Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wapres periode 2019-2024. Setelah prosesi serah terima jabatan, Wapres Gibran menerima ucapan selamat dari keluarga besar, sekretariat Wapres, dan acara ditutup dengan pelepasan Ma'ruf Amin dan Uri Ma'ruf Amin yang meninggalkan Istana Wapres di Ringi Gibran dan Selvia Nanda sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian saat menjabat menjadi Wapres, sekaligus simbol keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia.